assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat malam semuanya selamat malam teman-teman selamat malam subscriber selamat malam sahabat-sahabat yang lagi galau kali ini gue dapat orderan apa nih gosop sebenarnya sih bukan gosop ya karena mungkin terdaftarnya di gosop kali ya gue dapat orderan apa jadi ini seharusnya gogoat gak tau nih gue dapat gosop gue dapat orderan mamih tongseng di daerah tengah tani malem-malem nih dan sorry banget ini kayaknya malam hari ini gua gak dapat banyak orderan yang bisa login karena memang intensitas hujan dari sore hingga larut malam teman-teman dan ini baru-baru rada apa namanya ini baru rada bening langitnya jadi di jam berapa ini sebentar gue lihat dulu ya jadi sekarang itu jam 2330 baru bisa kamera on cam ini kamera yang ini kamera utama dan gua pakai kamera utama doang ya kamera depannya gua simpen buat menghemat baterai tentunya dan buat temen-temen yang nanya gua pakai kamera apa intercom apa dan mounting gimana temen-temen cek aja di apa namanya videonya ekstradar yang judulnya yaitu peralatan motovlogger ya oke peralatan motovlogger disitu di udah dijelasin mulai dari merek mulai dari merek barang beli dimana harganya berapa mountingnya apa aja kelengkapannya apa aja jadi temen-temen cek risal disitu aja oke soalnya sampai sekarang masih aja ada yang nanya nih padahal udah dibahas videonya jadi sebenarnya dari tadi sore ini gua dapat banyak orderan banget dalam cuaca hujan tapi enggak gua on cam gitu karena memang nggak bisa on cam ketika hujan jadi sorry banget tadi juga dapet customer dapat penumpang namanya Mbak Widya ya ntar lu gua salah salah masuk ya ampun bisa salah masuk gang gini Hai pandesan asal ada yang beda gitu loh ha a few inches later nah ini baru gang yang bener gimana lu dar ya ampun padahal sebelumnya gue udah pernah dapet orderan disini gitu loh disini tuh banyak tongseng-tongseng yang bertaburan gitu loh tapi entah kenapa cuman disini doang yang terdaftar pada gak berani ini kali ya bersaing secara online gitu ya oke gue parkir dimana disitu aja wait kemarin gue parkirnya disini sini ya om aduh oke banyak anak malem misi bu biasa orderan oh langsung misi bu dapet orderan nih lihat pesanan tongseng 1 kilo 1x 220 ribu namanya sakti aku dapet orderan dari gojek atas nama sakti lewat layanan gosop wih lengkap banget eh mas namanya sudah sebenernya kalau di akun sih ya iya sakti sakti yoi sakti mandraguna kata ibunya coy udah malem jadi waktunya santuy oh bener nih bu soalnya masih checklist 1 nih mas saktinya bener ya oh iya oke oh iya sakti cek list 1 cek list 1 nih kebiasaan aplikasi tuh gini nih kalau lagi penting pentingnya cek list 1 guys di saat uang cash sangat dibutuhkan kawan-kawan jadi kawan-kawan gue kasih saran disini uang cash minimal 300 lah di dompet ini kan ada berapa sih ada ini ada 150 20 30 40 50 oke ini udah 200 kawan-kawan kita butuh 20 ribu lagi 1 2 alhamdulillah kuntan bu dihitung dulu bu pas ya bu ya sama-sama oke jadi ini kita nggak perlu waktu lama ya karena memang udah digosopin udah di last numbernya udah order lewat whatsapp kalau nggak salah tadi jadi kita tinggal ngambil nah sehingga sekarang gue bingung naruhnya dimana ya yuk mari pak sun pak alhamdulillah si bapaknya ada karet gitu loh jadi bisa dicantolin di belakang nah ini yang gue bingung kenapa ini ya checklist 1 ya disaat yang lagi penting-pentingnya gitu loh disaat apa namanya awal tadi awal gue dapat orderan nah ngecat itu lancar jaya tuh checklist 2 bales checklist 2 bales terus disaat yang tadi harus butuh konfirmasi ya ampun malah checklist 1 misi pak mau nganter pesanannya pak yuda eh rumah paling ujung iya 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 oh pokoknya intinya masuk kesini ya pak ya yaudah makasih ya pak jadi nggak bisa masuk lewat belakang yuk kita muter dulu kita muter yuk makasih ya pak jadi dilemanya driver kayak gini nih temen-temen kalau nganter malam eh nganter malam nganter makanan malam-malam itu kan dimana perumahan tuh pada ini kan udah ditutup portalnya kan maksimal jam 10 kita harus muter nih muterin perumahannya gitu nggak bisa dari belakang nggak bisa dari samping dari depan ini gue juga baru pertama kali sih nganter ke perumahan ini nih jadi buat kalian yang belum pernah nganter ke perumahan ini jangan dari yang tempat tadi gue nggak bisa masuk ya kalian harus muterin dulu nih ini juga gue nggak tau nih depannya dimana nih cuman ngikutin maps aja nih yang ada garis kuningnya cuman kenapa tadi gue lewat sana itu karena motong jalan lebih cepet waduh susah juga ya masuk kesini ya pak lewat pintu belakang ya kalau nggak salah tadi bagi tunanya jadi 238.000 oke ini gue mau ngambil helm dulu karena ini kan udah hujannya berhenti coba barangkali kita dapat orderan selanjutnya kita cari ya yuk Bismillahirrahmanirrahim oke jadi sekarang udah jam jam 244 dini hari ini gue dapat orderan go food nggak tau nih rada aneh nama tokonya nih di jalan fatahilah gue sempet nanya ke mbaknya sih emangnya masih buka ya jam segini yang apa namanya nih ini komplet kayak ada jus buah sok buah fish chok ayam rica rica gini masih ada eh masih ada apa namanya tulisannya gitu nggak ada kayak nama tokonya tuh dan sekarang gue lagi menuju ke lokasi go foodnya ya gue ragu banget ini masih buka apa nggak ini sih mas ini orderan orderan ayam bakar ayam bakar plus nasi ayam bakar plus nasi bisa nggak ya apa 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 nya mati ya tinggal di nyalain aja pak hehehe wah yah nggak bisa dong ya sayangnya yang 1 1 kan saya ini apa nih ada kodenya kan sih kalo bapaknya udah pake gobis tuh bapaknya pake gobis gimana jadi gimana tolong jelasin oh dia cancel itu ee dia pas dibilang ke customer nya mbak offline iya ee berarti dia nggak online dia nggak online dia offline ini nih jadi masih buka cuman hp si bapaknya tuh nggak bisa nyala kalaupun bisa nyala katanya paketnya abis jadi udah guys jadi ini alternatif aja tapi jangan di tiru ya karena ini kita apa namanya keluar dari aplikasi online nya jadi ini gue berusaha apa namanya kontak mbaknya dari dari apa namanya dari whatsapp jadi ini sama sekali nggak bisa diselesaikan dari aplikasi gojek karena memang bener-bener hp nya itu mati dan kalo nyala pun nggak ada data jadi ini gue lagi minta si whatsapp mbaknya coba ngomong nggak ya oke sekali lagi jadi gue lakuin ini karena nggak enak sama customer ya maksudnya misalkan customer misalkan customer pengen makan gitu terus tiba-tiba ya guenya kayak nggak bisa gitu untuk nyelesain orderan terus udah cancel gitu aja kan nggak enak jadi ini alternatif lain kalo memang bener-bener apa namanya nggak bisa lewat online ya ini si mbaknya mau apa namanya ee dari whatsapp jadi oke ini alternatif ya ya nggak apa pak ayam bakar plus nasi aja satu pak a few moments later yuk udah ini aja mau ke alfa yuk yuk oke jadi ini orderannya udah dapet tinggal apa namanya tinggal ke alfa atau indomart terdekat karena mbaknya nitip nitip rokok jadi karena tadi nggak bisa dari aplikasi online gua alihinnya ke whatsapp ya nah ini masih buka nih 24 jam bagus ini tuh kamu itu buat hanku undagangin di esel popberry satu ya berapa mas uang pas ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati